Jepang adalah negara Asia yang selalu jadi tujuan wisata Budaya dan keindahan tempat-tempatnya menjadi alasan negara matahari terbit itu selalu jadi destinasi Setiap negara tentunya punya kebiasaan atau tradisi yang berbeda Di Jepang ada beberapa hal yang cenderung unik tentang kehidupan dan kebiasaan warganya Apa aja sih hal unik warga Jepang? Yuk kita cari tahu Untuk kamu sering mendengar istilah ladies first atau lebih mengutamakan wanita dibandingkan pria dalam beberapa hal Misalnya dalam melayani pelanggan atau mempersilahkan masuk Tapi berbeda dengan orang Jepang mereka lebih mendahulukan pria dibandingkan wanita Jangan heran jika ada wanita yang membukakan pintu untuk pria saat masuk ke sebuah tempat Hal ini sudah dianggap biasa dalam kehidupan orang-orang di Jepang Setiap negara pasti memiliki etika dalam kehidupan masyarakatnya Begitu pula dengan Jepang ada berbagai etika yang berlaku di negara matahari terbit itu termasuk saat makan Saat kamu makan di Jepang kamu harus mengikuti aturan yang berlaku di sana Misalnya tidak boleh meninggalkan makanan yang sudah digigit dan makanan itu harus dimakan sampai habis Selain itu tidak boleh memindahkan makanan dan menuangkan minuman untuk diri sendiri Saat menikmati makanan harus mengucapkan kata oisi yang berarti enak Orang Jepang juga tidak banyak bicara ketika makan tapi boleh menyeruput makanan hingga mengeluarkan bunyi Ketika akan makan harus memulainya dengan ucapan selamat makan dan mengakhirinya dengan ucapan terima kasih KFC jadi simbol perayaan Natal Merayakan Natal di Jepang juga terbilang unik Biasanya orang Jepang menyerbu restoran cepat saji yaitu KFC Jika kamu datang ke Jepang saat Natal jangan heran jika KFC ramai oleh orang untuk membeli makanan dan merayakan Natal Ayam KFC menjadi hidangan wajib dan turun temurun saat Natal di Jepang Meskipun orang Jepang merayakan Natal tapi Jepang tidak menetapkan tanggal 25 Desember menjadi hari libur nasional Warga Jepang tetap melakukan rutinitas bekerja atau sekolah seperti biasanya Alamat jalan didominasi angka-angka dan lokasi distrik Di Jepang kamu tidak akan bisa mencari alamat seperti di Indonesia Jika di Indonesia kamu dengan lengkap akan diberitahu nama jalan lengkap dengan kelurahan dan kecamatannya Tapi hal ini berbeda dengan di Jepang Di Jepang hanya prefektur, kota dan listrik yang diberi nama Rumah dan apartemen hanya diindeks dengan nomor yang tidak berurutan atau acak di setiap distriknya Jika kamu mencari alamat di Jepang harus lebih teliti dan hati-hati supaya tidak tersesat Kita biasanya menggunakan tanda tangan untuk menyetujui sesuatu hal yang resmi Berbeda dengan warga Jepang, mereka lebih sering membawa stempel atau disebut Hankou Hankou merupakan stempel atau cat pengganti tanda tangan dalam masyarakat Jepang yang digunakan untuk segala keperluan Mulai dari tanda terima pengiriman barang atau dokumen hingga akta nikah Setiap pelajar juga akan membawa stempel di tasnya karena memang diperlukan termasuk saat akan ujian Di Jepang ada hal yang disebut dengan Hikikomori Secara umum istilah Hikikomori digunakan masyarakat Jepang untuk menggambarkan seseorang yang mengisolasi diri di rumah Biasanya kita menyebutnya dengan istilah ansos atau antisosial Meskipun Hikikomori bukan suatu penyakit atau didiagnosis medis secara resmi Tak sedikit orang yang mengaitkannya dengan gangguan kesehatan mental Kesehatan mental memang sesuatu yang tidak banyak dibicarakan di Jepang Sehingga Hikikomori biasanya cenderung dibiarkan Tak heran angka bunuh diri di Jepang selalu meningkat Itu dia fakta menarik orang Jepang Apakah beberapa fakta itu sudah terjadi di sekitarmu? Tulis komentar kamu di kolom komentar ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya